Oke teman-teman kembali lagi bersama aku Kali ini aku lagi mau unboxing sebuah mod Dari Lost Fab yaitu Sintaurus M200 Ini masih bener-bener segel ya Karena aku belinya online Harganya itu sekitar 500an ya teman-teman Jadi langsung saja Kita unboxing bareng-bareng Guys ya Harus ini apa maksudnya harus bener-bener Bener Ini tuh cepet banget Kemarin aku tuh baru order Berapa hari ya Satu hari mungkin Satu hari dua malam udah nyampe Dari nyampenya ya Sekitar sorenan Sorenan nyampe terus Ini malamnya baru mau aku unboxing Iya seadanya sih Guys ini unboxingnya Kaliannya seadanya Kamera seadanya Serba seadanya semua Jadi ini dia bentuknya Kita dari Kita lihat dari tampak depannya Disini ada produk tersebut Disini ada tipenya Sintaurus M200 Ini Lost Fab Terus untuk yang kanannya sendiri Ini ada keterangan The Modern Demarcation Lost Fab Untuk atasnya polos Ini ada Juga ada keterangan Dari spesifikasi produknya ya teman-teman Disini menggunakan Quest 2.0 Dimana chipset ini tuh sama 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 Processor Eh bukan proses Chipset yang sama Digunakan Pada Seri Centaurus Q200 Kalau gak salah Dan output maksimalnya adalah 200 Watt Menggunakan baterai 1860 Dual baterai ya pastinya Sudah USB Type C Dan Replaceable Jadi ini Backdoor Samping-sampingnya tuh bisa Diganti ya teman-teman Bawahnya kosong Dan di belakangnya Disini Ada keterangan Isinya ya teman-teman Yang pertama adalah Modnya itu sendiri Kabel Type C User Manual Dan Kartu Garansi Disini aja Scratch Bener-bener Original dari Lost Web Langsung aja kita Unboxing Kita buka dari Atas ya Sepertinya Tebel banget ini Plastiknya Terus bener-bener Estetik Benernya Gak Estetik Gak apa-apa Sih Cuma Ya Biru Bagus aja Kita bukanya Dari Mungkin Dislet Agak ini ya Gak susah Kalau Gak susah Ini bener-bener Packingnya itu Bener-bener Wah Ini dia ya Ini kita Kesampingan dulu Ini dia Penampakan Dari depannya Belakang Polos 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 Ini semacam Kayak hologram ya Lost Web Lost Web Nah Ini magnet Temen-temen Jadi Seperti ini Penampakannya Wah Sangat Mewah Sekali ya Temen-temen Waduh Ini bahannya Bener-bener Solid Dipegang juga Adem Bener-bener Solid Ini ada Device-nya itu sendiri Kita kesampingin dulu Terus Coba kita lihat Cek Kelengkapannya Ini kalau sesuai keterangannya Ada USB Type-C Kita lihat Nah Udah Tapi aku Biasanya itu Kalau ngecas Kalau ngecas Vapor itu Lebih sering Pakai Lebih sering Pakai Cas Eksternal Temen-temen Ini ada Kartu garansi Kartu garansinya Yang ini Ini buku manual Kartu garansi Oh ini Mungkin juga Buku petunjuk ini Temen-temen Sekarang coba Cek modnya Temen-temen Kalau dari Warnanya Ini bener-bener Warna yang Hitam Pekat Dari samping sini Samping Samping Atas Sudah Completed Terus layarnya Sendiri Terus bawah Coba kita buka Backdoor-nya Bener-bener Solid banget Guys Ini Seperti ini Ya temen-temen Sini juga Ada Ketarangan Lost Fab Lost Fab Desain and Manufactured By Lost Fab Terus Ini Sampingnya Juga Seperti Sama Sih Ini Coba Ganti Sini Bisa Sini Sama Sama Bisa Sini Sini Nongol Sini 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 Ini Sini Yang Menjadi Nilai Jualnya Temen-temen Tombol On-Off Tinggal Slate Seperti Ini Klik Isi Tombolnya Ini Bisa Temen-temen Dengarkan Seperti Itu Sini Ada Puterannya Coba Kita Pasangkan Dengan Baterai VTC Sama Ini Apa RDN Nitros Ini Aku juga Baru beli Ya Temen-temen RDN Nitros Ini Sebelumnya Aku pakai Mod Dari Vaporezo Yang Single Baterai Eh Baterai Baterai Masih Dicas Kita Coba Sandingkan Dengan RDN Nitros Wah Sama-sama Hitam Ya Temen-temen Disini Warnanya Wah Keren Banget Cuy Sumpah Ini Bener-bener Keren Sih Tinggal Kita Pasangkan Baterainya Bentar Aku tak Ambil Baterai Maaf Ya Temen-temen Ini Aku Sedikit Pilak Hari Ini Karena Ya Dari Kemarin Hujan Terus Kebalik Ini Yang Minus Ya Terus Ini Yang Udah Nyala Sendiri Ya Tadi Lupa Nggak Aku Matiin Ini Jadi Matiin Tinggal Dikini Ini Udah Mati Nyalainya Tinggal Gini Ini Ranting Berapa Watt 5 Watt Disini Ada Keterangan Dari Baterainya Itu Sendiri Kok Nggak Fokus Sini Baterainya Itu Sendiri Yang Atas Ini Ada Watt Nya Berapa Loss Fap Ini Time Terus Ini Puff Ini Resisten Nya Kau Pakai Single Coil Resisten Nya Dapat 0,38 Ohm Coba Kita Ini Enak 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 Muternya Guys Kita Running Di Potensio Misalnya Pake 38 Sih Pake Liquid Dari Butter Yang V1 Pencet Cuk Ini Kalo Dipencet Bentar Support Dulu Ya Ini Kalo Dipencet Nyala Klap Klap Klip Ungu Seperti Ini Berarti Tandanya Tidak Ada Atomizer Bagus Pake Beauty Ring Bener-bener Bobotnya Mantep Banget Oke Terima kasih Yang sudah Menonton Videoku Hari ini Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Biar Cepet Atau Biar Bisa Berkembang Terus Channel Terima Kasih Teman-teman See you Next Time